Berarti ini kan semacam ada satu design untuk melakukan perang urat syarat atau apa namanya, teror tanda petik, teror, agar supaya kalau kamu geng sana macam-macam, maka kemudian akan habis nanti semua apakah Partai Demokrat, apakah PKS, ataupun Partai Nasdem. Kelihatannya bahwa kemudian Suria Palo ini keluar asli Acehnya, sebagai orang Aceh itu keluar aslinya begitu, cuma saya mau tunggu kapan dikeluarkan rencong Acehnya untuk menghadapi teror yang dilakukan terhadap dia seperti itu. Jadi dengan begitu maka saya melihat bahwa ini ada kaitannya satu persatu, misalnya kotumban dari tahun 2004 sampai sekarang baru ada pimpinan KPK mengajukan judicial review KMK untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun menjadi 5 tahun. Yang itu sejak 2004, jujur saja saya 8 tahun di KPK, orang tidak pernah persoalkan berapa lama masa jabatan, karena orang yang masuk KPK itu betul-betul orang yang mau mengabdi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 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 proses penyelidikan juga masih tertutup sebenarnya masih tertutup pertanyaannya adalah kenapa sekarang terbuka di publik berarti ini kan semacam ada satu design untuk melakukan perang urat syarat atau apa namanya, teror tanda petik teror, agar supaya kalau kamu geng sana macam-macam, maka kemudian akan habis nanti semua, apakah Partai Demokrat apakah PKS ataupun Partai Nasdem kita tahu bahwa soal Kementerian Pertanian itu memang punya masalah sejak dulu bukan baru sekarang sejak dulu, waktu masih zaman Soeharto lagi, yaitu persoalan sawah cetak sawah karena petani-petani di Indonesia itu terbatas sawahnya ada yang cuma apa namanya satu petak satu petak itu kurang lebih ya 50 kali 20 meter di situ itu ada yang dua petak tiga petak berbeda dengan Jepang atau di Thailand di Jepang itu misalnya satu petani itu minimal 4 hektare dan itu tidak boleh dibagi-bagi jadi kalau misalnya bapaknya sudah tua mau pensiun maka dia tidak bagi sawah dia yang 4 hektare kepada berapa anaknya tidak tapi dia hanya pilih satu orang yang betul-betul mempunyai hobi betul-betul mau melanjutkan pekerjaan sebagai petani dan itulah 4 hektare itu kalau kita di Indonesia kan tidak seperti itu dengan ada proses industrialisasi industri masuk ke kampung masuk ke daerah maka sawah makin kecil sehingga kemudian pemerintah menjanjikan untuk menambah cetak sawah dan itu kemudian tidak berjalan sampai hari ini itu satu faktor yang mengakibatkan masyarakat kecewa nah apakah itu yang kemudian dilakukan oleh Menteri Aslimpoh atau Menteri Pertanian sebelumnya itu satu masalah yang kedua misalnya janji pemerintah dan Menteri Pertanian untuk apa nanya bawang putih sebab kita kan masih import bawang putih seperti itu nah ternyata itu kemudian juga bawang putih tidak berkembang dan baik oleh petani dalam negeri begitu juga misalnya janji untuk pemberian benih 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 untuk padi dan seterusnya dan yang populer itu sampai juga sudah pernah Menteri yang ditangkap oleh KPK atau pejabat ditangkap oleh KPK tentang import daging sapi seperti itu nah jadi kalau memang itu betul merupakan hasil kajian dari Litbang KPK nah itu mudah sudah sejak awal-awal karena sudah ada pernah ditangkap seperti itu tinggal saja Litbang melakukan pendataan pengkajian lantas kemudian mengusulkan kepada apa namanya deputi penindakan maka diproses tapi ini baru pada awal tahun ini Januari 2023 dimana beberapa bulan yang lalu sebelumnya sudah Nasdem sudah declare Anies sebagai calon presiden 2004 sementara ini kita lihat bagaimana lobby-lobby di sana-sini misalnya LBP ketemu dengan Surya Palo di di luar negeri kemudian apa namanya ketemu lagi dengan apa namanya di dalam negeri seperti itu tapi ternyata kelihatannya bahwa kemudian Surya Palo ini keluar asli Acehnya ya sebagai orang Aceh itu keluar aslinya begitu cuma saya mau tunggu kapan dikeluarkan rencong Acehnya untuk menghadapi teror yang dilakukan terhadap dia seperti itu nah kemudian seperti saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu Surya Palo orang Aceh tidak mengerti bahasa orang Solo nah bahasa orang Solo itu kan juga mengatakan jangan gerusu-gerusu jangan gerusu-gerusu dalam bahasa Jawa itu kalau ditapsirkan itu ya jangan calonkan si Anies misalnya begitu tapi karena orang Aceh tidak paham tentang bahasa Jawa apa simbol-simbol si nasional orang Jawa maka ya Surya Palo jalan terus nah kemudian Demokrat kemudian PKS nah kalau PKS kan sudah sudah biasa mereka apa namanya seperti itu artinya mau dilibatkan mau kalau tidak juga tidak sudah biasa yang jadi persoalan ini kan Demokrat masih ada terbosan dilakukan oleh apa namanya penguasa dengan Muldoko melakukan PK ke Mahkam Agung nah sekarang itu kan apakah PK Muldoko lolos atau tidak pertanyaannya adalah apakah Muldoko sebagai pejabat di istana melakukan itu melanggar SOP atau undang-undang ASN atau tidak karena dia pejabat dia setingkat menteri nah apakah dia melakukan hal itu setingkat menteri dikata oleh Presiden atas atau tidak kalau misalnya Agne bin Ajaid kalau Muldoko lakukan itu tanpa diketahui oleh Jokowi katakan Muldoko tidak izin tapi kan publikasi media masa berita TV apa Jokowi tidak pernah nonton TV apa Jokowi tidak pernah baca medsos Jokowi tidak pernah apa namanya berarti bahwa itu adalah skenario bahwa Muldoko ajukan itu apanya merebut apa namanya demokrat itu apa namanya juga diketahui oleh Jokowi atau itu skenario dari Jokowi sendiri bahkan belakang ini kita ketahui bahwa Muldoko pernah mengajar Jenderal Gatot untuk sama-sama melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat tapi Gatot orang yang Jenderal yang berintegritas bahkan kemudian sikapnya terhadap PKI begitu lantang di kampus UI yang dengan itu kemudian dipecat oleh Jokowi seperti itu jadi dengan begitu maka saya melihat bahwa ini ada kaitannya satu persatu misalnya kotumban dari tahun 2004 sampai sekarang baru ada pimpinan KPK mengajukan judicial review KMK untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun menjadi 5 tahun yang itu sejak 2004 jujur saja saya 8 tahun di KPK orang tidak pernah persoalkan berapa lama masa jabatan karena orang yang memasuk KPK itu betul-betul orang yang mau mengabdi saya jujur mengatakan buat Mas Lamit bahwa andai kata bukan pengabdian saya atau pecah-pecah KPK tidak mau ke daerah tidak mau ke daerah karena saya punya pengalaman pribadi pernah nombok kembalikan uang nombok karena transport itu yang saya pakai melebih dari kota yang ditetapkan kepada saya sehingga saya nombok karena itu maka orang KPK bukan karena pengabdian tidak mau ke daerah-daerah apa namanya seperti itu nah jadi kok tumben-tumben sekarang ada yang mempersoalkan masa jabatan 4 4 tahun menjadi 5 tahun nah di KPK bukan soal lama atau tidak keberhasilan KPK itu ditetapkan pada kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun dicapai atau tidak nah maka kemudian ini dihubungkan dengan apa yang terjadi hari ini berarti satu tahun dimundurkan maka ada kesempatan lagi sampai 2004 bisa kemudian cawe-cawe lagi kalau Desember ini selesai masa jabatan pimpinan KPK kemudian 2024 awal itu pimpinan KPK baru maka bisa saja pimpinan KPK ada 5 orang itu ada yang kemudian menekat membongkar kasus-kasus yang ada yang melibatkan koalisi partai-partai sekarang bisa terjadi nah saya mau simpulkan bahwa saya dukung KPK sepenuhnya sepanjang itu menjalankan SOP menjalankan kode etik dalam memberantas korupsi sehingga siapa saja apakah menteri pertanian apakah menteri pendidikan apakah menteri atau misalnya platai yang melibatkan apa sekian ratus atau partai yang lain sebetulnya dilip proses semua nah sebagai terakhir kalau memang itu diproses saya berharap bahwa laporan dari masyarakat yang dilakukan oleh Badrub Ubaidila tentang anak Jokowi juga harus diproses karena alasnya laporan masyarakat kan kenapa jelas sekali apa namanya anak Jokowi dilaporkan dengan data-data itu tidak diproses tapi kemudian baru awal 2023 ini laporan tertanya silimpu kemudian diproses dan dipublikasikan luar biasa begitu juga yang sudah lazim kita sudah bicarakan tiga tahun ini apa namanya Harumasiku kemana rimbanya kenapa tidak diproses seperti itu juga kalau misalnya alasan laporan masyarakat masa ada tidak ada masyarakat yang melapor bahwa Harumasiku ada di mana dulu apa namanya salah seorang yang lari ke China sekian bulan kemudian dikembalik dan supir taksi saya ingat betul saya masih di KPK supir taksi melaporkan telepon ke KPK bahwa itu yang dikejar-kejar itu sekarang ada di rumahnya di Pondok Indah dan kemudian KPK kejar ke sana tangkapnya seperti itu jadi saya tidak percaya bahwa Harumasiku tidak ada yang melapor nah seperti itu berarti bahwa ini persoalan politik karena Harumasiku melibatkan pimpinan partai koalisi sehingga kemudian tidak diproses sementara Yasin Limpo kemudian Plate dan yang lain-lain karena berada pada posisi yang sudah bertentangan dengan istana maka kemudian diproses untuk kemudian intinya adalah menjegal Anies Baswedan tidak mau jadi Capres itu saja persoalan sangat sederhana selamat menikmati